Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Cicit Cuit Channel, channel yang mengupas tentang kisah-kisah kehidupan manusia di muka bumi. Tuanku Imam Bunjol atau bernama Muhammad Sabab, Muhammad Syabab, Peto Syarif atau Malimbasa adalah seorang tokoh pahlawan nasional yang berasal dari Sumatera Barat, Indonesia. Tuanku Imam Bunjol lahir di Bunjol, Pasaman, Sumatera Barat pada 1772. Orang tua dari Imam Bunjol adalah Bayanudin dan Hamatun. Tuanku Imam Bunjol wafat pada 6 November 1864 di Manado, Sulawesi Utara. Ayahnya adalah seorang alim ulama dari Sungai Rimbang, Suliki. Imam Bunjol belajar agama di Aceh pada tahun 1800-1802. Dia mendapat gelar Malimbasa sebagai ulama dan pemimpin masyarakat setempat. Tuanku Imam Bunjol memperoleh beberapa gelar, antara lain yaitu Peto Syarif, Malimbasa, dan Tuanku Imam. Tuanku Nan Rencai dari Kamang, agam sebagai salah seorang pemimpin dari Harimau Nan Salapan yang menunjuknya sebagai imam pemimpin. Bagi kaum Pak, Dridi Bunjol, ia sendiri akhirnya lebih dikenal masyarakat dengan sebutan Tuanku Imam Bunjol. Masa awal Tuanku Imam Bunjol, telah mendapat pendidikan agama dari ayahnya, Guyanudin dan dari beberapa orang ulama lain, seperti Tuanku Koto Tuwo dan Tuanku Nan Rencai dari daerah agam. Tuanku Imam Bunjol tunggu dewasa pada waktu daerah Sumatera Barat dilanda oleh perang saudara antara golongan paderi dengan golongan adat. Golongan paderi yang dipengaruhi oleh gerakan wahabi di tanah Arab, berusaha membersihkan ajaran agama dari penyelewengan dan mengembalikannya sesuai dengan ajarah. N. Islam yang murni, Tantangan datang dari golongan adat yang melihat gerakan baru itu sebagai bahaya terhadap kedudukan mereka. Pabila gerakan paderi berhasil, maka golongan ulama lah yang akan berkuasa, padahal pada masa-masa sebelumnya golongan adat lah yang berkuasa. Golongan adat yang merasa kedudukannya terancam, mencari bantuan pihak lain, yakni Inggris yang ketika itu menguasai pesisir Barat Sumatera. Usaha mereka tidak berhasil, bahkan sebaliknya Inggris menjual senjata kepada golongan paderi. Situasi menjadi berubah ketika pesisir Barat Sumatera, sesuai dengan perjanjian London, dikembalikan kepada Belanda. Dalam perjanjian tahun 1821 antara Belanda dan kaum adat, Belanda berjanji akan membantu golongan adat untuk menghabisi kaum padri. Sepasukan tentara Belanda akan ditempatkan di pedalaman Sumatera Barat. Meski, Belanda hanya berkuasa di daerah pesisir, Dengan perjanjian tahun 1821, maka Belanda melancarkan perang di Sumatera Barat. Pertempuran pertama berkobar di sulit air, dekat Danau Singkarak, dan kemudian berkobar di tempat T. Empat lain dalam waktu yang cukup lama. Sementara itu Imam Bonjol sudah tumbuh menjadi ulama terkemuka di daerah alahan panjang dengan pusatnya di Bonjol. Dalam pertentangan antara golongan paderi dengan golongan adat, Imam Bonjol berdiri di pihak padri. Dalam usahanya mengembangkan pemahamannya, ia lebih banyak menjalankan cara persuasi. Karena itu pertentangan antara kedua golongan itu di daerah alahan panjang tidak terjadi sehebat di daerah-daerah lain. Bahkan Imam Bonjol berhasil pula mengembangkan agama Islam ke beberapa daerah di Tapanuli Selatan. Perang padri, peperangan berlangsung, kaum adat dengan dukungan Belanda tidak berhasil meraih kemenangan. Justru keberadaan pasukan Tuanku Imam Bonjol yang sangat kuat bersama kaum padri membuat Belanda merasa semakin terancam. Akhirnya Belanda pun memainkan siasat licik dengan berpura-pura melakukan perjanjian damai dengan Tuanku Imam Bonjol pada tahun 1824. Perjanjian tersebut pun dikenal dengan sebutan perjanjian masang. Namun meski gitu, beberapa waktu setelah perjanjian damai, Belanda justru menyerang wilayah negeri pandai sikat. Pertempuran terus terjadi, namun kekuatan Belanda yang terbagi ke wilayah perang di Ponegoro membuatnya tidak berhasil meraih kemenangan atas Tuanku Imam Bonjol. Akan tapi, setelah perang di Ponegoro usai, dengan sigap Belanda mengirimkan pasukannya dalam jumlah besar untuk merebut Sumatera Barat secara keseluruhan. Perang padri terus berlangsung, segenap kekuatan telah dikerahkan oleh Tuanku Imam Bonjol beserta pasukannya. Akan tapi, perbedaan jumlah dan kekuatan yang terlalu besar membuat satu demi satu wilayah yang dipegang oleh Tuanku Imam Bonjol direbut oleh pasukan Belanda. Namun, setelah tiga bulan berlalu, tepatnya pada tahun 1832, Tuanku Imam Bonjol berhasil merebut kembali wilayah kekuasaannya tersebut. Namun lagi-lagi, Belanda tidak menyerah untuk menguasai Sumatera Barat. Dengan jumlah pasukan yang lebih besar, Belanda kembali mengumpul Tuanku Imam Bonjol dan pasukannya. Dan pada pertempuran kali ini, pasukan Belanda dipimpin langsung oleh Kutumbur General Pangenbos. Tapi tetap saja, Belanda tidak berhasil mengalahkan Tuanku Imam Bonjol dan pasukannya. Singkat cerita, kedudukan Tuanku Imam Bonjol dan pasukan semakin bertambah sulit. Meski gitu, beliau selaku pemimpin tetap tidak ingin berdamai dengan Belanda. Periode terus berlanjut. Bahkan Belanda telah tiga kali mengganti Panglima perangnya agar dapat menaklukan dan merebut daerah Bonjol. Bonjol yang terus dikepung selama tiga tahun pun akhirnya jatuh ke tangan Belanda pada tahun 1837. Setelah wilayah Bonjol dikuasai oleh Belanda, mau tidak mau Tuanku Imam Bonjol pun menyerah terhadap Belanda. Hingga akhirnya beliau pun diasingkan ke beberapa wilayah di Indonesia. Tempat pengasingan terakhir beliau adalah di Tanah Sulawesi Utara, di mana akhirnya Tuanku Imam Bonjol wafat dan dikepungikan di lotak dekat Manado. Tuanku Imam Bonjol wafat pada usia 92 tahun. Uang, nama dan gambar Tuanku Imam Bonjol diabadikan pada mata uang resmi Republik Indonesia. Pahlawan nasional. Pemerintah Indonesia kemudian mengangkat Tuanku Imam Bonjol sebagai pahlawan nasional berkat perjuangannya melaukan penjajahan Belanda. Tuanku Imam Bonjol diberi gelar itu sesuai dengan SK Presiden RI nomor 087, TK, tahun 1973, tanggal 6 November 1973. Nama Tuanku Imam Bonjol digambarkan dalam uang pecahan 5.000 rupiah. Selain itu, nama Tuanku Imam Bonjol juga banyak diabadikan di berbagai ruang publik seperti jalan, stadion hingga universitas. 4. Sumber informasi, tribunnewswiki.com garis miring haris. Terima kasih sudah menonton channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.